Ya, sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul menegaskan pejabat lapas yang mengizinkan Gayus Tambunan keluar lapas harus dicopot. Namun itu bila pejabat tersebut benar-benar terbukti bersalah. Ruhut mengatakan peristiwa ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Hukum dan HAM agar kejadian seperti ini tidak terulang. Foto terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan kembali membuat heboh saat ia dan dua teman wanitanya tertangkap kamera di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Foto yang diunggah seorang netizen ke media sosial langsung membuat heboh dan menyedot perhatian publik. Itu yang aku katakan, Menteri Hukum dan HAM, jangan berpangku tangan, turun. Sidak itu mesti tiap hari, jangan lagi ada kejadian baru sidak. Dan coba deh, ada berapa lapas memang cukup banyak. Kasih tindakan tegas gitu ya. Tindakan tegas kepada kalapas. Kalapas kepada kanwil. Kanwil kepada dirijen permasyarakatan kan tegas aja gitu. Kalau untuk komisi tiga sendiri bagaimana Pak? Komisi tiga sekarang lagi membicarakan anggaran, sekarang dengan sedien apa. Nanti kita lihat RDP ya, nanti kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM. Gayusnya nggak perlu dipindahin ya Pak? Gayusnya nggak perlu dipindahin dari lapas yang sekarang ke lapas yang lebih, ya istilahnya tanda kutip, lebih angker atau lebih super maksimum. Iya, itu bisa ya, tapi ya namanya orang yang punya uang, ya paling dia menyusahkan diri beberapa waktu, nanti dia menguasai lagi karena uang yang mengaturkan itu. Itu yang kelemahan daripada aparat-aparat kita. Tapi kuncinya Menteri Hukum dan HAM.